Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli ala sayyidina muhammadi wa ala alih sayyidina muhammad Sahabat semua dimanapun anda berada Saat ini saya berada di perumahan Citralen Jalan di Panjaitan, Kota Samarinda Untuk melakukan pemasangan filter air sumur bor Yang berkarat berminyak, mengandung jad besi Menggunakan bahan tong atau drum kapasitas 120 liter Instalasi pipa ukuran 3 per 4 in Saat ini rumah masih dalam progres pengerjaan Masih proses finishing Tempatnya masih amburadul Nah ini masih disiapkan Apa namanya Untuk air bersihnya Dimana air bakunya adalah sumur bor ya Dalaman 32 meter Menurut informasi dari pak tukangnya Kita lihat kondisi air sebelum dan sesudah dipilter Ini sahabatku tempat pemasangan filter air sumur bor Nah ini rumahnya masih berantakan Masih dalam tahap finishing Ini air setelah dipilter ya Kita menuju tempat filter air dulu Nah ini sahabat kita lihat Kita menggunakan tong kapasitas 120 liter Instalasi pipa ukuran 3 per 4 inch Ini adalah proses oksidasi Aerasi menggunakan sistem Venturi Airator Venturi Nah disini tempat apa namanya Menyuplai oksigen Agar bercampur dengan air sumur Nah Untuk medianya kita gunakan full pasir malang Sebanyak 12 karung 12 karung yang ini 10 kiloan ya karungnya Cuma isinya gak nyampe 10 kilo Pasir malang Nah ini kita siapkan dua ini untuk cadangan Nanti pasirnya itu lama-kelama akan turun Memadat Jadi nanti dapat ditambahkan ke dalam Apa namanya Tong ini Untuk model airatornya kita buat yang model lama Seperti ini karena menyesuaikan ruangan Nah ruangannya ini cukup sempit ya Jadi kita gunakan airator seperti ini Dan Apa namanya pesen dari pemilik rumah Agar tidak terjadi banyak cipratan air Karena ada kelistrikan disini Makanya kita buat filternya yang Airator model lama Seperti ini Sekarang kita lihat kondisi awal Air sumur sebelum disaring Kita tambahkan teh Seketika berubah warna menjadi hitam pekat seperti ini Nah ini ya Ini menandakan air sumur tersebut Mengandung zat besi Ataupun zat mangan Ataupun zat-zat lainnya Yang terkandung di dalam air Nah ini ya Langsung menghitam seketika seperti ini Lama-lama akan terus menghitam Hitam pekat Sekarang kita akan bandingkan dengan air setelah disaring Jadi ini Jadi ini masih dalam tahap pengurasan Airnya kita buang Menggunakan pipa panjang Ini yang sebelum disaring tadi Sebelum di filter Kita lihat kondisi air setelah di filter Kita tambahkan teh Oke ya Sahabatku ini kondisi air sebelum dan sesudah di filter Nah ini Menandakan Proses filtrasi ini Berjalan dengan baik Apa namanya Unsur besi atau FE Sudah tertahan di dalam media pasir malang Nah seperti ini hasilnya Oke kita kembali ke Tempat filternya Nah ini ya penampilannya Nah di bagian pembuangan air setelah di filter itu Itu bawa kita sambung dengan T Sambungan pipa T Dan kedua ujung pipanya Ditambahkan Balvalp atau stop kran Nah nanti pada awal penyaringan Atau filtrasi Itu biasanya air akan keluar kotor Air kotor dulu yang keluar Nanti kita buang Nah ini kita buang dulu Nah setelah jernih Kita pindahkan ke Tengki penampungan Jadi kran yang ke tanki penampungan Ebersi itu Dibuka Nah seperti ini Triknya seperti ini Air awal dibuang dulu Setelah jernih Ditampung Di penampungan air bersih Kita lihat buih-buih pada proses Oksidasi Pada proses aerasi ini Nah ini lubang airator Untuk tempat menyerapnya oksigen Tempat oksigen masuk Ini untuk instalasi pipa yang menuju ke sini Masih belum patent Tidak ada yang saya lem Oke ya Seperti itu hasil kerja dari filter air sumur bor Bahan tong kapasitas 120 liter Pipa ukuran 3 per 4 inch Lokasi di Perumahan Citralen Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Oke saya betul semua Dimanapun Anda berada Seperti tadi Video dari saya Yaitu pemasangan filter air sumur bor Bahan tong plastik kapasitas 120 liter Pipa ukuran 3 per 4 inch Dan hasilnya Seperti yang kita lihat Perbandingannya Air sebelum dan sesudah difilter Sebelum difilter Kita tambahkan teh Berubah warna menjadi hitam Dan setelah difilter Warna tetap Seperti warna teh Mudah-mudahan Video dari saya ini dapat Menambah informasi dan bermanfaat Bagi sahabat semua Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video-video saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton